Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama gue mau ngucapin banyak terima kasih kepada kalian semua yang selama ini sudah mendukung channel gue Karena hari ini channel gue mendapatkan persetujuan menjadi partner youtube dengan minimal 1000 subscriber dan minimal 4000 jam tayang Semoga kedepannya channel gue lebih bisa bermanfaat lagi buat kita semua Nah pada video kali ini gue mau tunjukin gimana caranya memutar balikan mobil tronton Ini khusus bagi kalian yang belum bisa ya Khusus buat pemula Nanti gue kasih tau cara-caranya Disini saya coba ngejelasin ke kalian menurut teori dan prakteknya Nah disini gue puter baliknya di area yang tidak terlalu sempit dan tidak terlalu besar Tapi tetap saja tidak bisa langsung puter balik langsung dapat sekali gitu Nah perhatikan seperti yang kalian lihat Gue berada di jalur kanan perlahan ke jalur kiri Disini gue pepet kiri abis bertujuan agar dapat haluan yang lebih banyak Tapi kalian juga harus memperhatikan di daerah sini Tidak ada yang menghalangi contohnya seperti tiang listrik Apa toko orang gitu apa Takutnya ada tukang dagang Takutnya pas kita delok kanan sekaligus Bok belakang kita ngegebok orang itu gitu Perhatikan spion kanan Jika dirasa sudah aman atau orang sudah memberikan jalan Baru kita putar setir ke kanan abis Nah disini kalian bisa pasang lampu hazard atau lampu darurat Tujuannya biar orang di depan kita melihat kita lebih baik gitu Apalagi kalau malam takutnya gak kelihatan sama orang Kalau kita memputar balik gitu Dan perhatikan spion sebelah kanan jangan sampai ban belakang kita kena trotoar Kalau sudah mentok ke depan Perlahan kita mundur dan perhatikan spion kiri dan kanan Dengan hitungan feeling yang pas kita tidak akan mendapatkan kesulitan Apalagi kalau kita sering terbalik Kita akan sudah terbiasa Jadi mobil panjang ini kalau kita mau putar balik Beda sama halnya dengan mobil yang lebih pendek Kalau mobilnya panjang Otomatis kita butuh haluan yang lebih panjang juga Maka dari itu kalau kita mau putar balik Usahakan cari haluan yang besar yang leluasa gitu Jadi kita bisa putar balik dengan mudah Bagaimana kalau misalkan tempatnya Tidak terlalu besar dan tidak terlalu sempit Seperti yang di video kan Kenapa saya mengambilnya sebelah kiri Tidak dari sebelah kanan Nah kalau Kalau gue mengambil dari sebelah kanan Mobil gue tidak akan dapat Begitu kita ambil kanan habis Nah disini Mobil kita baru setengah Sudah mentok ke trotoar Otomatis kalau kita paksakan jadi begini nantinya Ban kita akan kena trotoar Kalau Nah kita coba ambil ke tengah Kalau dirasa masih belum cukup Lebih baik Kita ambil paling kiri aja Nah karena gue ambil paling kiri Karena gue rasa Kalau pun gue ambil dari sebelah tengah Gak bakal tetap kena Masih kayak tadi Nanti tengah-tengah Ini apa ban kita Yang disini Tetap aja kena trotoar ini Jadi Gak bakalan bisa Nah Makanya gue ambil yang paling kiri Ketika Ketika Dirasak kalau kita puter Kanan habis Depan kita ini Gak bakal nyinggol Depan ini Batas ini Maka Disitu kita langsung puter balik Nah otomatis kan ban disini ya Bukan di belakang sini Ban disini Ban belakang tuh disini Nah kalau kita puter balik ke kanan Begini Nah otomatis yang belakang ini Keluar dia ngegebok Kalau disini tukang dagang Apa ada apa Kita harus perhatikan juga Di daerah sini Jangan sampai Kena orang Dari sini Gue langsung kanan habis Nanti posisinya jadi kayak gini Baru kita mundur lagi sekali Disini kita harus memperhatikan Spion kanan dan kiri Dan kita juga harus melihat Mobil yang dari arah sini Takutnya ada yang Ada yang Mempatat kita tuh Belakang kita Nyinggol mobil orang Langsung kanan habis Nah Gitu Kira-kira Guys Oke kawan Semoga Videonya Bermanfaat Gue Tidak bermaksud Menggurui Gue hanya ngasih tau Apa yang gue tau Dan Masih banyak guru-guru Di luar sana Yang luar biasa Sekali lagi Gue hanya ingin Berbagi Membuat hidup ini Lebih bermanfaat Dan Jangan lupa Cek video-video gue Sebelumnya Dan subscribe Share Like Oke Terima kasih banyak Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa